Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Shahdudi mengatakan, polisi masih mendalami kasus dugaan penyalahgunaan narkoba, yang melibatkan artis peran Ammar Zoni. Diketahui, Ammar Zoni ditangkap untuk ketiga kalinya karena kasus narkoba. Kali ini, Ammar ditangkap di kawasan Serpong, Tangerang, pada Selasa, 12 Desember 2023. Shahdudi menyebut, Ammar Zoni akan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Saat menangkap Ammar Zoni, polisi menyita barang bukti berupa sabu dan ganja. Sebagai informasi, Ammar Zoni baru saja bebas dari hukuman penjara dan masa rehabilitasi karena penyalahgunaan narkoba, pada Oktober 2023. Ammar sebelumnya ditangkap karena kasus narkoba di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 8 Maret 2023. Barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu, dengan berat kurang lebih 1 gram. Penangkapan terhadap Ammar Zoni berawal dari ditangkapnya seorang sopir berinisial M, dan temannya yang berinisial RH. Mereka baru saja membeli narkoba di kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap di daerah Ragunan, pada hari yang sama. Sang sopir menyebut, barang itu pesanan dari Ammar Zoni. Atas kasus penyalahgunaan narkoba itu, Ammar Zoni menjalani hukuman selama 7 bulan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Sebelum itu, Ammar juga pernah ditangkap terkait kasus narkoba pada Jumat 7 Juli 2017. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.